ada 118 giga misalnya kita mau bikin partisi C 20 atau 30 giga saja ya untuk kecocokan data nah disini kita bisa ganti menjadi 30 saja Halo teman-teman selamat datang kembali di channel update ilmu pada video kali ini saya akan membahas tip menyimpan file di tempat yang aman ya oke kebiasaan teman-teman yang punya satu partisi atau cuman satu local disk C sebagai penyimpanannya maka ini adalah harus dilakukan untuk menyelamatkan data-data penting kenapa kalau kita menyimpan data di datasi ketika Windows kita error ketika diserang virus atau apapun maka kita akan kehilangan seluruh data maka di video ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat partisi baru untuk lebih aman dalam menyimpan data nah yang disebut dengan local disk C kalau kita menyimpan di dokumen di picture download desktop itu semua otomatis akan tersimpan di local disk C atau partisi C nah untuk keamanan yang lebih aman daripada partisi C kita akan membagikan atau membuat partisi baru yang nantinya akan kita jadikan partisi D nah untuk cara kita membagikannya cukup mudah silakan ikuti langkah-langkah berikut nah pertama-tama teman-teman silakan klik kanan pada logo atau icon Windows kemudian teman-teman bisa cari di tombol set ya kalau menggunakan tombol Windows atau jika Windows teman-teman punya icon set yang icon ini teman-teman bisa kita langsung cari komputer manajemen ya komputer manajemen yang ini apabila sudah keluar munculnya komputer manajemen silahkan klik Open setelah kita Open maka akan masuk ke bagian komputer manajemen kita langsung klik pada bagian storage klik disk manajemen nah secara otomatis akan masuk ke local disk kita nah disini kita ada tiga partisi yang kalau kita lihat disini ada sistem reverse nih sistem research ada partisi 0 ada C semua ini adalah sistem yang dipakai untuk Windows dan biasanya ada satu lagi sistem recovery nah itu tidak perlu diganggu yang ingin kita bagi untuk local disk D cukup pada partisi C saja nah untuk cara membagikannya caranya cukup gampang silahkan klik kanan pada disk C kemudian klik shrink ya shrink volume nah disini secara otomatis akan disarankan akan disarankan kapasitas yang bisa dibagi untuk partisi D kita juga bisa mengatur secara manual sesuai dengan kebutuhan kita kita akan tunggu dulu sistem membaca proses shrink atau proses pembagian yang bisa kita kita create untuk disk partisi baru nah disini kita sudah melihat hasil yang sudah di create secara otomatis yang mana disini dalam bentuk MB ya yang mana kalau 1000 MB adalah satu giga kalau dalam hitungan bilangan bulat nah disini kalau kita langsung mengenakan shrink kita akan mendapatkan sekitar kita akan mendapatkan sekitar 55 giga atau 56 giga untuk lebih jelas berapa kita kita langsung bisa klik shrink nanti kalau kita tidak sesuai kita bisa back kembali dengan cara memformat disk yang baru nanti akan otomatis masuk kembali ke C tapi jangan di format yang partisi C nya ya karena akan menimbulkan kerusakan pada sistem operasi ataupun Windows yang membuat semua sistem akan menjadi error sekarang kita tunggu proses pembagian otomatis yang dibagikan oleh sistem nanti kalau tidak sesuai kita bisa kurangi lagi nah sekarang teman-teman bisa lihat hasil bagiannya menjadi 63 giga sisa di Windows 55 giga ada di partisi D kalau kita aktifkan nah kalau kita melihat kepada sistem dasarnya ini kita belum aktifkan adalah 118 giga kalau misalnya hasil setelah kita bagi sisa 60 giga kita rasa kekecilan kita bisa kembalikan disk yang ini ya dengan cara klik kanan pada partisi C kemudian disini klik extern volume dan secara otomatis semua partisi yang sudah kita bagi akan kembali pada C sekarang teman-teman bisa lihat kembali pada C kenapa karena hasil bagian tadi kita belum mengaktifkannya yang intinya C jangan di format kita harus dari partisi yang baru nah sekarang kita ingin bagi kembali caranya klik kanan kemudian shrink volume kalau tadi jadinya 55 giga untuk partisi yang baru kita bisa rubah kembali jangan 55 karena disini kalau kita lihat ada 118 giga misalnya kita mau bikin partisi C 20 atau 30 giga saja ya untuk kecocokan data nah disini kita bisa ganti menjadi 30 saja kalau kita bagi jadi 30 di partisi C akan sisa 80 cukup sepertinya cukup ya langsung kita shrink ini sebagai contoh kita akan tunggu sistem meng-create partisi yang baru atau disk yang baru seperti yang tadi berwarna hitam ya itu tandanya belum aktif nah sekarang teman-teman bisa lihat partisi barunya warna hitam itu 35 giga sementara sisa untuk C 82 giga nah kalau sudah sesuai kita klik kanan pada partisi yang C yang black ini kita klik new sample volume langsung kita klik next kita klik next kembali disini kalau C nya sudah pernah dipakai di misalnya D nya sudah dipakai di CD room kita pakai saja yang E nanti bisa kita ganti ya ini hanya bisa dipilih ya oke klik next kemudian nama daripada label kita bisa mengganti misalnya data ya misalnya kita ganti namanya data klik next klik finish dan sekarang kita punya partisi yang baru dengan data E ya sekarang kita ganti E ini menjadi D caranya gimana pada CD room kita klik kanan terlebih dahulu kita klik shank drive lalu kita ganti daripada D ini kita klik shank kita kembali ke F terlebih dahulu klik ok yes dan dia berubah menjadi F barulah kita ganti E yang ini klik kanan klik shank drive lalu kita ganti ke D kemudian ok yes dan sekarang dia sudah berubah menjadi D kemudian pada CD room kita boleh ganti kembali menjadi data E untuk apa kita ganti berurut supaya nanti pada bagian ini dia munculnya berurutan seperti ini ya ada C D E tapi kalau tadinya ini yang menjadi D maka di CD room nya akan duduk di posisi sini sedangkan data E akan duduk disini jadi partisinya akan loncat loncat ya itu fungsinya kita atur yang namanya drive ini ya yang namanya shank drive ya nah sekarang kita sudah punya dua partisi kita bisa lihat disini ada C ada D nah disinilah tempat kita menyimpan semua data-data seperti makalah skripsi dokumen presentation itu kita simpannya di partisi D karena ini tidak dipakai oleh sistem karena kalau kena virus atau sistem yang error yang akan terkena hanyalah C misalnya laptop kita tiba-tiba mati blank dan mengharuskan kita untuk install ulang maka seluruh data yang kita simpan pada C termasuk picture dokumen download desktop semuanya akan hilang tapi kalau kita simpan pada data C data-data kita itu lebih aman ya contoh misalnya kita punya dokumen dokumen makalah misalnya disini kita langsung cut saja pindahkan ke partisi D kita bisa bikin folder baru misalnya disini kita mau bikin data kampus atau data kuliah misalnya ya data kuliah kita tinggal bikin folder data kuliah tinggal kita paste-kan di folder ini yang penting di data D misalnya juga ada program-program yang lain seperti misalnya semua program ini tinggal saja kita cut kita pindahkan ke D kita bikin folder saja biar tidak semak kita bikin disini software oke software misalnya lalu kita paste-kan supaya rapi kemudian kalau folder kita berurutan seperti ini kita mengurutkan dengan lebih bagus kita bisa klik lar akan duduk seperti ini oke jadi intinya data kita sudah kita bagikan dari partisi yang satu menjadi dua dan data kita lebih selamat untuk terhindar dari errornya Windows terserang virus atau segala macam oke semoga cara ini bermanfaat untuk adik-adik atau teman-teman yang sedang kuliah atau yang sedang bekerja untuk gunakan atau menyimpan di data D jangan di partisi C oke sekian dulu tutorial dan tips kali ini semoga menambah keilmuan untuk teman-teman saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba dan semoga berhasil sampai jumpa di video yang akan datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati well selamat menikmati Terima kasih.